Yang pertama, pastinya mengembau prosesor AMD, yang Ryzen 9 5900HX juga punya GPU-nya atau grafisnya nih dari AMD juga, yaitu AMD Radeon RX 6800 Series. Terima kasih telah menonton! Dan beberapa berita menarik seminggu belakang ini menurut gue, dan akan tayang pada tanggal 7 Juni 2021. Seperti biasa nih ya, selalu setiap minggunya akan ada 5 berita yang update soal teknologi yang akan gue bawakan di Comtech News. Dan berita pertama itu datang dari Samsung yang resmi merilis smartphone terbarunya di Indonesia, yaitu Samsung Galaxy M62. Samsung Galaxy M62 ini membawa layar Super AMOLED sebesar 6,7 inch, resolusinya Full HD+. Untuk bagian RAM dan Storage masing-masing 8x256GB, juga punya baterai yang jumbo banget nih, yaitu 7000mAh dengan fast charging 25W. Modul kamera dari M62 ini punya 64MP, kamera utama 12MP ultrawide, 5MP makro, 5MP depth, dan 32MP-nya yaitu kamera selfie. Tidak ketinggalan beberapa fitur lainnya ya, seperti ada headphone jack, ada NFC, lalu ada USB Type-C juga, ada fingerprint sensor di bagian samping bodi dari Samsung Galaxy M62 ini. Dengan semua fitur dan spesifikasi tersebut, Samsung Galaxy M62 ini dibanderol kisaran 5,999 juta atau 6 juta kembali seribu ya, dan ada flash sale kalau tidak salah di e-commerce yang punya potongan sampai 200 ribu. Jika kawan-kawan tertarik, bisa langsung cek aja di e-commerce, e-commerce kesayangan kawan-kawan. Berita kedua nih, berita selanjutnya juga masih dari Samsung yang resmi juga merilis tab terbarunya, yaitu Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Ini adalah versi termurah atau versi terendahnya dari para saudara-saudaranya. Dan Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini membawa layar burukannya 8,7 inch dengan resolusi 1340 x 800 pixel WXGA dengan panelnya masih berjenis TFT. Punya chipset Mediatek Helio P22, RAM dan storage-nya 3x32GB. Dan modul kameranya ya, standar aja, cuma punya satu kamera belakang dengan resolusi 8MP dan kamera depannya 2MP. Dari segi baterai, Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini punya ukuran 5100 mAh dengan dukungan fast charging yaitu 15W. Dan untuk harganya ini menurut gue cukup terjangkau karena hanya di harga 2,5 jutaan ya, 2.490.000 kembali seribuan lah ya. Jadi buat kawan-kawan tertarik, once again bisa kawan-kawan langsung bisa mengunjungi website-nya resmi sih Samsung Galaxy Indonesia. Samsung Indonesia, sorry. Kita semua tahu jajaran laptop gaming itu udah super banyak banget dan di mana di berita ke tinggi ini ada Asus yang mengumumkan laptop terbarunya untuk di seri ROG Strix yaitu adalah Asus ROG Strix G15 dan G17 Advantage Edition. Apa aja yang dibawa sama si G15 dan G17 dari seri ROG Strix ini? Yang pertama pastinya mengebawa prosesor AMD yang Ryzen 9 5900HX juga punya GPU-nya atau grafisnya nih dari AMD juga yaitu AMD Radeon RX 6800 Series. Ini tuh udah seri high-end-nya di sekarang ini untuk AMD ya, baik itu si prosesornya maupun GPU-nya. Nggak cuma itu, di Asus ROG Strix yang terbaru ini tuh punya cooling system yang menarik ya, di mana ini merupakan inovasi terbarunya dari Asus ROG yaitu Intelligent Cooling yang diklaim bisa ngebuat performa menjadi lebih baik dan pastinya bakal lebih adem walaupun dengan performa si prosesor dan GPU-nya tuh kencang parah ya kan. Untuk beberapa hal spesifikasi umumnya, seperti layar yang masing-masing punya 15,6 inch untuk G15 dan 17,3 inch untuk G17 Advantage Edition. RAM masing-masing up to 32GB DDR4 pastinya 3200MHz dan up to 1TB PCIe SSD untuk storage-nya. Untuk detail spesifikasinya seperti apa, kawan-kawan bisa cek link di deskripsi aja. Karena banyak banget kalau gue sebutin ya, dari I.O-nya yang punya USB Type-A, USB Type-C, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi di sini gue hanya memberikan point selling yang ada di Asus ROG Strix G15 dan G17 Advantage Edition. Dan ya itu fungsinya ada Comstack News, kawan-kawan ya. Berita selanjutnya ini Sony telah mengumumkan, ya ini udah beberapa lama juga sih, Cuma gue angkat lagi, yaitu Sony merilis DualSense Wireless terbarunya dengan 2 pilihan warna. Ada yang warna merah, yaitu Comic Red ya, apa sih? Cosmic Red. Dan yang warna hitam itu Midnight Black. Dan yang kita tahu kalau Control PS5 itu kan warnanya putih kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin suka berkeringet nih kayak gue gitu, Terus jadi berdaki ya kan, jadi warna putihnya menghilang, jadi menguning gitu. Jadi keputusan tepat dan gue rasa Sony ini konyol juga sih ya punya marketingnya. Yaudah lah gue kasih putih dan mau nggak mau, dia pasti akan beli ini controller warna merah dan warna hitamnya gitu kan. Oh iya, untuk harganya kisaran 1,2 sampai 1,3 jutaan untuk si Cosmic Red maupun yang Midnight Black-nya. Jadi buat kawan-kawan yang punya PS5, bisa dibeli dan ya bisa jadi collection juga gitu kan kawan-kawannya, Biar ya full set tuh yang punya gitu ya. Oke, berita terakhir untuk menentukan komstek minggu ini, ada The Razer. Dimana Razer merilis kursi gaming terbarunya yaitu adalah Iscore X. Gue nggak tahu cara bacanya sih, Iscore? Iscore? I don't know. Iscore X yang bisa menopang berat hingga 136 kg nih. Jadi buat kawan-kawan yang beratnya sampai sekuintal, dia bisa ngangkat gitu. Terus punya sandaran tangan 2D yang dapat diatur-atur juga posisinya. Nggak cuma itu, ada bantalan kepala, terus ada bantalan pinggang juga yang dijual terpisah. Sebel ya lho? Udah mah kursinya mahal ya kan, dimana untuk harga kursinya ini sendiri seharga Rp 4.999.000 Atau Rp 5.000.000 ya, kembali Rp 1.000.000 Dan bantalan kepalanya atau yang dinamakan Razer Head Cushion itu Rp 649.000.000 Dan Razer Lumbar Cushion seharga Rp 849.000.000 Yang bisa kawan-kawan dapatkan di e-commerce, e-commerce kesayangan kawan-kawan. Jadi ya kursinya mungkin totalnya tuh jadi berapa? 6 juta, 7 juta kali ya buat satu kursi doang gitu untuk full set bantalan leher dan bantalan pinggangnya si Razer E-Score X ini gitu. Jadi itu dia beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini kawan-kawan yang kawan-kawan ingin baca sumbernya itu udah gue taruh linknya di deskripsi. Jika kawan-kawan ingin menonton atau mendengar kembali di beberapa berita yang tadi gue becayain, juga timestampnya udah ada di deskripsi. Semoga Comstech News minggu ini bermanfaat. Kita akan bertemu di video berikutnya, di Comstech News berikutnya. Thank you very much be there and be happy. Have a nice day and dadah! Bye! 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 Bye!